Saudara kita awali kompas Jember dengan informasi pertama. Sejumlah petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP di Kabupaten Jember Jawa Timur diketahui reaktif dan positif COVID-19. Mereka langsung diganti dengan petugas baru agar tahapan pilkada tidak terganggu. Ada 28 orang calon petugas pemutakhiran data pemilih Kabupaten Jember yang diketahui reaktif rapid test. Sebelumnya mereka mengikuti rapid test masal yang diikuti 4.727 orang pada 11 Juli lalu. Petugas yang reaktif terdiri dari 2 orang panitia pemilih kecamatan atau PPK, 19 orang panitia pemungutan suara atau PPS, 1 orang panwaslu kecamatan, dan 6 orang panwaslu desa. Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jember langsung melakukan karantina dan tes swab kepada 28 orang calon PPDP. Dari tes swab tersebut ditemukan 2 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Dari screening itu, dari rapid test, ada yang hasilnya reaktif. Dari yang reaktif itu dilakukan swab. Dari yang swab ditemukan 2 yang positif COVID-19. Satu dari PPS, satu dari pengawas desa. Jadi satu dari KPU, satu dari bawah seluruh. Namun gak perlu risau karena mereka ini belum bergerak, belum berputar di lapangan. Karena memang sebelum bekerja, dilakukan screening lebih dulu dan sudah langsung ditangani di rumah sakit. Petugas yang reaktif dan positif langsung diganti oleh petugas baru dengan harapan tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih selesai tepat waktu. Informasi yang saya terima beberapa di antara yang kemarin kita lakukan rapid test itu ada yang reaktif. Nah ini juga sudah kita tindaklanjuti oleh, sudah ditindaklanjuti oleh bagian SDM untuk dilakukan penggantian dan akan dilakukan rapid test lanjutan. Pemutahiran data pemilih Pilkada Jember sendiri dilaksanakan mulai 15 Juli hingga 13 Agustus 2020 dengan jumlah pemilih 2 juta lebih. Tim Liputan, Kompas TV Jember, Jawa Timur.